Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aris di video ini kita akan mengulas modul place teman-teman silahkan masuk ke editor just app kita masuk ke setting nah di default tampilan bagian depannya nanti apa disini ada semua tempat yang kita tambahkan atau kategori dari tempat yang kita tambahkan ataukah maps jadi di contoh ini saya menggunakan all place kemudian layoutnya saya pilih yang 3 kolom jadi ada 3 kolom di sebelah sini kemudian ini kilometer nah tampilannya ini, tampilan gambarnya nanti tampilan place-nya ini saya gunakan gambar dengan ilustrasi kemudian untuk pinnya ini saya gunakan pin saja default dari place atau teman-teman bisa tambahkan gambar kalau memang mau gunakan gambar kemudian setelah itu kita save setelah berhasil di setting kita bisa cek di design juga untuk kalau teman-teman mau menambahkan background silahkan tambahkan disini saya tidak akan tambahkan saya langsung masuk ke kategori jadi caranya seperti itu sebelum kita tambahkan tempat kita tambahkan dulu kategorinya jadi place itu dia bisa membuat kategori sorry membuat alamat berdasarkan kategori jadi misalnya kategorinya disini nanti saya mau tambahkan seperti misalnya warung misalnya warung kemudian saya akan gunakan text dummy saya copy saja yang ada kita masuk teman-teman silahkan tambahkan gambarnya ini recommended size-nya saya gunakan sembarang gambar saja oke kemudian setelah selesai kita simpan setelah itu kita tambahkan kategori yang lain misalnya toko bangunan seperti itu ya oke kita save kemudian kita tambahkan kategori yang lain misalnya apa lagi super market ini sudah ada kita tinggal paste oke kita save kita sudah punya 3 kategori setelah kategorinya ditambah kita masuk ke place kemudian kita tambahkan nah di title-nya ini silahkan isi nama warung misalnya warung Pak D itu kalau warung kalau toko bangunan silahkan diisi atau kalau supermarket nama supermarket-nya apa kita tampilkan subtitle kemudian kita kasih subtitle ini teman-teman silahkan sesuaikan saja oke seperti ini ini juga opsional saja sebenarnya tapi teman-teman kalau mau isi silahkan isi kecuali yang ada tanda seperti ini title ini harus kemudian ini juga silahkan ditambahkan nah pinnya ini saya gunakan default pin dari map saja tapi kalau teman-teman mau ganti dengan gambar sesuai pilihan teman-teman silahkan tambahkan tambahkan kemudian di teks ini di teks ini saya mau misalnya tambahkan misalnya warung 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 bagus misalnya atau warung paling laris oke oke kemudian di kategorisnya ini kita pilih sesuai dengan nama di atas tadi nah di kategoris ini juga kita bisa pilih lebih dari satu jadi kalau seandainya item ini tersedia di semua kategori ini silahkan pilih cara untuk ininya kita bisa block nah setelah itu kita tambahkan alamat dari warung ini tadi kita bisa tambahkan alamat alamat kami kemudian misalnya alamatnya di mana nah dia otomatis terdeteksi seperti ini oleh sistem kemudian latitude dengan longitude ini bisa otomatis muncul kemudian phone numbernya silahkan teman-teman isi kemudian kita tampilkan nomor hpnya kemudian kalau ada website silahkan diisi saya tidak ada websitenya silahkan disini kalau isi website silahkan gunakan formatnya https seperti ini https kemudian nama website site dot com misalnya nah di place ini sendiri kita bisa isi juga selain address kita bisa tambahkan text misalnya mungkin ada deskripsi panjang dari warung pakde ini kemudian kita juga bisa tambahkan gambar video button attachment nah attachment ini kita bisa sama seperti custom page kita bisa isi file yang memungkinkan si user untuk mengambil file tersebut seperti itu kemudian slider juga kita bisa isi covernya juga kita bisa isi kemudian kita bisa custom tampilan di dalam sini menggunakan source code seperti itu nah setelah ini saya mau tambahkan juga WA di bawahnya saya akan gunakan button seperti itu kemudian kita pilih yang link kalau teman-teman punya nomor hp silahkan isi nomor hp karena di sini tadi kita sudah ada jadi tidak perlu atau email juga perlu diisi silahkan teman-teman saya disini cukup menambahkan WA saja kemudian saya tambahkan icon nya misalnya ini oke kemudian namanya misalnya whatsapp nah untuk link nya teman-teman bisa cari forum kemudian ketikkan nama link disini nanti silahkan lihat cara open external link ini postingannya ransom developer kemudian teman-teman copy yang di bagian bawah sini yang di whatsapp disini nah yang perlu teman-teman itu ambil cukup yang whatsapp titik 2 slash double kemudian sampai di sebelah sini kita copy yang ini kemudian kita paste disini seperti ini formatnya whatsapp jadi tidak perlu pakai http langsung saja sampai disini oke setelah itu setelah itu silahkan sesuaikan pilihan yang ini setelah itu kalau sudah selesai kita bisa save oke ini success artinya kita berhasil menambahkan nah kita bisa lihat nanti previewnya di emulator kita kita bisa cek di tempat nah ini dia warung 4D kita bisa lihat di sebelah sini ini namanya kemudian alamatnya nomor hp ini ada whatsapp jadi kalau kita klik whatsapp ini dia akan diarahkan ke external app jadi dia open whatsapp yang ada di handphone kita seperti itu kemudian sama juga dengan apa namanya dengan nomor hp jadi kalau kita klik kita akan otomatis diarahkan seperti itu kemudian di jalannya juga di alamatnya juga ini kita akan diarahkan ke maps biasanya seperti ini jadi karena ini tidak bisa tidak ada fitur maps di emulator ini jadi akan bekerja setelah ini di generate selamat menikmati